Di India Utara, sekitar tahun 950 sebelum masehi, gagasan posisi rajawi menyebabkan sebuah perang besar antar klan. Campuran area harapai itu mengembara semakin jauh dari Indus, dan kini tinggal di Doab, daerah di sebelah timur kota Delhi dewasa ini. Suatu lengkungan yang terletak di antara aliran utara sungai Gangga, dan anak sungai yang dikenal sebagai Jamuna. Dalam Mabrata, suatu karya di masa setelah itu yang mungkin melestarikan tradisi yang jauh lebih kuno, Raja Santunu sangat mabuk kepayang oleh Dewi Gangga dan menikahinya. Ini mungkin sekali merupakan gambaran dari perjalanan orang Arya ke lembah sungai Gangga. Tidak banyak yang kita ketahui mengenai bangsa-bangsa yang berdiam di situ, sebelum masuknya orang Arya ke tanah air mereka. Rikpeda atau Rikweda mengacu kepada sebuah bangsa yang disebut Dasa, yang mendiami kota-kota berbenteng, yang diruntuhkan oleh orang Arya yang menyerbu. Dasa kadang-kadang ditaksirkan sebagai suatu acuan kepada orang Harappa, tetapi hal itu tidak masuk akal, karena kota-kota Harappa telah runtuh sebelum datangnya orang Arya. Dan jika Dasu mengacuh kepada penduduk asli lembah Gangga, kota-kota berbenteng itu merupakan suatu anakronisme. Mereka adalah penduduk desa. Yang paling masuk akal Dasa adalah suatu acuan umum kepada suku-suku bangsa lain yang dijumpai dalam penyebaran orang Arya. Sebagian Dasa mungkin bahkan adalah orang Arya yang telah berimigrasi secara terpisah ke bagian-bagian lain di India. Orang Arya memerangi Dasa, seperti mereka saling berperang sendiri. Tampaknya masuk akal bahwa mereka sesekali menikahi orang-orang itu, karena bentuk dasa dan daha yang saling berhubungan itu muncul dalam nama-nama Raja Arya Legendaris. Di sini tidak terdapat pembagian sederhana antara orang Arya dan orang lain. Hanyalah suatu pola yang bergeser dari klan-klan petengkur yang bergerak ke timur dan mengklaim wilayah untuk diri mereka, kadang-kadang dengan mengorbankan pemukim lainnya. Antara tahun 1000 dan 600 sebelum masehi, daerah-daerah subur di sekitar Gangga adalah hutan tropis dan payah-payah yang tertutup semak-semak hijau yang lebat dan misterius. Dongeng-dongeng tertua tentang hutang itu menyebutkan bahwa hutan itu dihuni jin, tetapi itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa orang-orang yang tinggal di sana memberikan perlawanan yang keras terhadap orang Arya pendatang itu. Hutan harus ditebang oleh sebuah bangsa yang terbiasa melakukannya. Akar-akar yang lebih besar dan lebih dalam dibandingkan dengan yang pernah mereka lihat harus digali dari tanah. Ular berbisa dan binatang yang asing mengendap-endap di semak-semak yang gelap, tetapi klan-klan petempur mendesak lebih jauh. Besi yang sebelumnya kebanyakan digunakan untuk senjata, pisau, dan pucuk panah, kini terbukti bermanfaat sebagai kapak dan bajak yang tebal. Dalam satapata Brahaman, salah satu perosa dalam ripeda yang bergaya puisi, puisi-puisi suci yang berasal antara tahun 1000 dan 700 sebelum masehi, kita menemukan sebuah lukisan yang hidup tentang Dewa Api Agni yang menyebarkan nyalanya ke timur dan menghanguskan hutan-hutan. Sangatlah mungkin bahwa ini melukiskan penggundulan drastis hutan-hutan melangkara dengan api. Dalam kurun berapa abad, hutan-hutan digunduli. Kehidupan bertani menetap yang telah menjadi norma di lembah Indus yang berpusat di sekitar dusun-dusun dan kota-kota kecil serta sawah-sawahnya lambat laun diberlakukan di lembah di mana sebelumnya terdapat hutan belantara yang tak berhujung. Kemudian, pecahlah suatu perang besar. Perang itu terjadi antara bentang-bentang utara Gangga dan bentang-bentang timur Indus, tepat di sebelah selatan barisan pegunungan Himalaya, di suatu dataran yang bagi para pakar geografi dikenal sebagai dataran Indogangga. Walaupun detail-detail sejarah perang itu hilang di telan waktu, penyair-penyair masa setelah itu menuangkannya sebagai suatu pertarungan epik dalam Mahabrata seperti halnya perang Troya yang diabadikan oleh Homerus yang menutupi suatu inti kebenaran kuno dengan adat istiadat dan kecenderungan-kecenderungan semannya sendiri. Menurut Mahabrata, perang itu timbul dari suatu kekusutan generologis yang ruwet. Raja dari klan Kuru telah wapat tanpa keturunan. Itu berarti bahwa garis kerajaan Kuru hampir punah. Anggota-anggota keluarga raja yang masih tinggal adalah Ibunda Ratu, kedua istri yang masih hidup dari raja yang wapat serta kakak lelaki yang mendiang raja, yaitu Bisma. Namun, Bisma tidak berdaya karena beberapa tahun sebelumnya ia telah mengucapkan ikrar resmi yang menakutkan untuk melepaskan segala klaim terhadap tahtadiknya dan ikrar resmi kedua yang menakutkan untuk tetap wadat atau tidak menikah. Dalam situasi semacam itu, Ibunda Ratu memutuskan untuk mengambil langkah drastis guna melestarikan garis keluarga. Ia mengumpulkan seorang petapa dan orang bijak besar bernama Piasa, seorang bijak misterius yang juga dikenal sebagai Krishna karena warna tubuhnya yang gelap. Ketika Piasa tiba, Ibunda Ratu meminta pertolongan kepadanya. Ia ingin agar Piasa menghamili kedua menantu perempuannya agar mereka dapat melahirkan ahli waris untuk kerajaan. Piasa setuju untuk tidur dengan menantu perempuan yang lebih tua. Putri itu menutup mata, menyerahkan dirinya dan pada saatnya melahirkan seorang anak lelaki yang menjadi ahli waris tahta. Tetapi bayi yang dinamainya dritarastra itu buta. Ibunda Ratu karena bingung saat membayangkan seorang raja yang buta memutus Piasa kepada menantu perempuan yang kedua. Pada saatnya pun ia melahirkan seorang anak lelaki bernama Pandu. Untuk memberikan penunjang, Ibunda Ratu kemudian mengatakan kepada menantu perempuan yang lebih tua untuk bersetebuk lagi dengan Piasa agar ia dapat memiliki anak lelaki lagi dalam garis kerajaan. Tetapi sang putri teringat bau badan Piasa mengirim hamba perempuannya sebagai gantinya. Gadis itu menjadi hamil dan melahirkan anak ketiga dari Piasa, seorang anak lelaki bernama Pidura. Kini ada tiga sodara tiri yang berada dalam garis kerajaan. Ketiga-tiganya dibesarkan oleh paman mereka, Bisma yang tetap wadat yang melatih mereka dalam hal keterampilan sebagai raja. Pidura tumbuh sebagai yang paling bijak dan paling saleh. Pandu unggul dalam hal memanah. Dan Dhritarastra walaupun buta menjadi sangat kekar dan ditunjuk sebagai ahli waris tahta kerajaan Kuru. Mitos ini menggambarkan klan India Kuru pada titik peralihan. Dari kehidupan mengembara di mana sebuah jaringan petempur mengawasi kepentingan klan menguju suatu gagasan yang lebih hirarkis berupa posisi rajawi di mana seseorang dari klan dapat mengklaim hak turun temurum untuk memerintah seluruh anggota klan lainnya. Silsila ketika saudara yang bersimpul-simpul itu menunjukkan suatu kebudayaan di mana gagasan peralihan suatu kekuasaan kerajaan secara langsung memang ada tetapi tidak teratur. Struktur posisi kerajaan baru mulai menghancurkan hubungan darah yang lama diantara kelankalan mantan pengembara itu dan penyerahan kekuasaan dari ayah kepada anak lelaki seperti pada saman etana masih cukup baru sehingga memerlukan campur tangan dari yang adik kodrati seperti yang ditunjukkan pada bab berikutnya pada cerita itu. Dritarastra anak lelaki paling tua yang buta menikahi seorang wanita yang saleh dan cantik bernama Gandhari seorang putri dari klan Gandhara di sebelah utara ia menginginkan seratus anak lelaki agar garis kerajaan suaminya terjamin aman untuk selamanya maka ia memohon kepada ayah mertuanya piasa yang muncul sekali lagi dan menggunakan kekuasaannya untuk membuat suatu kehamilan adik kodrati yang berlangsung selama dua tahun ketika anak Gandhara itu akhirnya lahir ia bukan seorang bayi tetapi seonggok daging biasa memotong-motongnya menjadi seratus potong dan potongan itu menjadi anak-anak secara teknis semua anak lelaki itu sama usianya tetapi yang mereka akui sebagai anak tertua dan ahli waris yang nyata adalah Duryodhana sementara itu saudara kedua Pandu juga menikah guna mengungguli kakaknya ia menikah dengan dua putri dari dua klan tetangga yang berbeda Yadu dan Madra istri tuanya melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Yudhistra karena kehamilan Gandhari berlangsung selama dua tahun Yudhistra lahir lebih dulu sebelum onggok daging bayi Gandhari demikianlah Yudhistra juga dapat mengklaim sebagai ahli waris kerajaan yang paling tua di dalam keluarga sayangnya Pandu telah dibuat menjadi impoten beberapa waktu sebelumnya oleh kutukan seorang bijak yang mudah marah ini mengisyaratkan bahwa seorang lelaki lain telah menggauli istrinya secara sembunyi-sembunyi dan berulang kali karena wanita itu kemudian melahirkan dua anak lelaki lagi sementara istri muda Pandu memiliki dua anak kembar dengan kata lain tidak terdapat suatu kewarisan atas dasar garis darah yang jelas dalam seluruh klan kuru jelaslah bahwa gagasan suatu posisi raja yang turun temurun syarat dengan berbagai macam ketidakpastian akibat ketidakpastian timbulah komplik baik dritarastra maupun Pandu membawa keluarga mereka masing-masing untuk tinggal di istana tak lama kemudian pecahlah suatu perang saudara antara keseratus anak dritarastra yang juga dikenal sebagai orang kurawa yang dipimpin oleh pangeran tertua dryodana dan kelima anak pandu sebagai orang pandawa yang dipimpin oleh saudara tertua mereka yudhistra wilayah yang merupakan ajang pertikaian mereka berpusat di sekitar Hastinapura ibu kota Kuru yang terletak di tepi hulu sungai Gangga kaum kurawa mula-mula unggul dan merebut kekuasaan atas kota sementara itu menurut mahabrata kelima anak pandu semua menikah dengan wanita yang sama suatu kasus yang langka di dunia kuno ia adalah drupadi yang cantik anak perempuan raja pancala suatu klan yang tinggal di sebelah timur drupadi digambarkan berkulit gelap dan matanya seperti kelopak teratai detail fisik yang dengan letak tanah airnya di sebelah timur mengisyaratkan bahwa ia adalah anak perempuan seorang raja asli tempat karena biasa juga digambarkan berkulit gelap itu tidak berarti bahwa klan pancala yang kulitnya gelap sama sekali tidak ada kaitannya dengan orang Arya jelaslah bahwa orang Arya dan klan klan asli setempat telah saling menikah selama kurung berapa dasar warsa tetapi klan klan di sebelah timur agaknya memiliki lebih banyak darah tempat dan lebih sedikit darah Arya orang Arya memiliki nama untuk wicara orang-orang yang tinggal di lembah timur gangga namanya meleca bahasa yang telah diubah dan terdistorsi klan pancala adalah salah satu dari klan-klan yang paling berdarah asli tempat kurau bersaudara telah membuat aliansi dengan klan-klan area lain tetapi Pandawa bersaudara membuat aliansi yang strategis dengan orang-orang asli tempat beberapa tahun setelah melakukan aliansi dengan pancala kaum Pandawa membangun sebuah istana di Indraprasta di tepi selatan daerah yang diklaim oleh kaum Kurawa mereka juga memahkutai kakak sulung mereka Yudhistra sebagai raja yang merupakan tantangan terbuka terhadap kekuasaan raja Kurawa yang memerintah di Hastinapura tentu saja hal itu membuat kaum Kurawa marah khususnya karena megahannya istana mereka raja Kurawa Duryodhana mengunjungi istana para kemenekannya guna memeriksa tandingannya dan tersipu si bumalu karena kemegahan istana itu ketika ia tiba di sebuah ruangan besar yang lantainya sebuah cermin ia menyangka bahwa itu air lalu menggulung pakaiannya sampai kepinggang sampai ia menyadari kekeliruannya kemudian ketika tiba di sebuah kolam ia mengira bahwa itu kaca dan jatuh terjebur pelayan-pelayan tertawa geli melihat itu jelas mahabrata demikian pula seluruh pandawa bersaudara kakek paman mereka bima dan setiap orang-orang yang ada di sana dan Duryodhana tidak dapat memaafkan penghinaan itu tetapi perang terbuka antara sesama kemenekan itu belum meletus dan Duryodhana memutuskan untuk memberikan tantangan yang lebih cerdik ia mengundang kaum pandawa untuk mengunjungi istananya dan kemudian menantang mereka bermain dadu Yudhisra setuju untuk bermain mewakili adik-adiknya dan kehilangan mula-mula permata-permatanya kemudian seluruh hartanya selanjutnya bala tentaranya dan sesudah itu ratu Drupadi akhirnya yang mempertaruhkan wilayahnya dengan menyepakati bahwa andai kata ia akhirnya kalah ia dan adik-adiknya akan meninggalkan Indra Prashtra dan pergi ke Pangasingan selama 12 tahun demam judi dikenal di antara orang India dalam milenium pertama demam judi yang ini terbukti mengakibatkan kehancuran bagi mahkota Yudhishtra karena tidak dapat mengelak ketika nasib sial berpihak padanya Yudhishtra kehilangan segala-galanya adik-adiknya mengikutinya dengan enggan kepengasingan sementara Duryodhana dan kaum kurawa lainnya mengambil alih istana dan tanah mereka pengasingan itu kehutan di sebelah timur tempat yang penuh misteri dan tidak kenal akan peradaban tetapi selama 12 tahun pengasingan itu kaum Pandawa menjadi lebih kuat dalam perang busur dan anak panah baru mereka menurut cerita-cerita itu tidak dapat patah karena diberkati dewa-dewa yang lebih masuk akal busur dan panah itu dibuat dari kayu baru kayu hijau yang sebelumnya tidak dikenal oleh para pendulu hindus pada tahun ke-13 ketika kaum Pandawa kembali dari pengasingan duriodhana tidak bersedia mengembalikan istana dan tanah mereka melihat hal itu kemarahan para kemenekaan itu pecah menjadi perang terbuka perang yang kemudian dikenal sebagai perang berata atau perang kuruksetra Pandawa bersaudara diikuti oleh berbagai kerabat dan klan-klan setempat termasuk klan pancala sedang kaum kurawa yang lebih unggul dengan mengklaim loyalitas paman-paman yang ragu-ragu dan jenderal-jenderal yang juga terkait dengan kedua klan namun terpecah diantara mereka hal itu membuat bala tentara kurawa menjadi sedikit lebih besar dinilai dari jumlah yang berdasarkan tradisi kekuatan kurawa terdiri dari sekitar 240 ribu kereta dan gajah perang dengan jumlah yang sama kemudian 700 ribu kapaleri dan sejuta prajurit impantri sedang kekuatan kaum Pandawa terdiri dari 3 per 4 juta prajurit impantri 460 ribu prajurit kapaleri 153 ribu kereta dan gajah perang sejumlah itu juga angka-angka itu tidak masuk akal tetapi tentunya terjadi suatu pertempuran besar-besaran ketika kedua bala tentara saling berharapan kisah kisah maprata seperti kisah perang troya tuturan homerus tentu saja menerapkan kompensi-kompensi peperangan dari masa sudahnya yang gayanya lebih berkembang daripada pertarungan primitif yang terjadi saat itu untuk meraih kekuasaan menurut kisah epik itu pertempuran dikendalikan oleh aturan-aturan perple yang rumit satu serdadu seorang diri tidak boleh dikeroyok oleh sekelompok serdadu pertarungan satu lawan satu hanya boleh dilakukan antara dua orang yang bersenjata sama pembantaian prajurit yang terluka atau tidak siuman dilarang demikian pula menyerang dari belakang dan setiap senjata memiliki aturan penggunaan yang rumit yang harus dipatuhi aturan-aturan kerajaan semacam itu menampilkan perang dengan wajah yang sangat beradab tetapi aturan itu muncul dari prihatinan orang yang hidup berabad-abad sudahnya bagian yang paling terkenal dalam abrata yakni megapat gita dengan jelas berkisar seputar jenis dinama perang yang tidak mungkin merisaukan para tempur dalam mitos tersebut dalam bagian itu krishna sendiri yang menyamar sebagai saiz kereta perang arjuna dari pandawa membantu arjuna memecahkan sebuah dilema etik karena sedemikian banyak kerabatnya sendiri yang berjajar melawan dia dalam perang saudara antar kemerakan itu harus kaya menyerang ataukah lebih baik membiarkan dirinya dibunuh tetapi pertempuran kuno itu berlangsung antar klan yang belum begitu jauh dari saman lama mereka sebagai petempur pengembara walaupun meletakkan keprihatinan keprihatinan etik di mulut para petempur mahabrata sesekali memberikan kilasan pandangan akan adanya kebiadaban bismah kakek paman bagi kaum pandawa maupun kaum kurawa berperang di pihak kurawa ketika ia membantai pangeran dusasana dari pandawa yang sebenarnya adalah kemenakannya sendiri ia meminum darahnya dan menarikan dendang kemenangan di medan pertempuran sambil meraum-raum seperti seekor binatang pemenang perang besar itu adalah pandawa bersaudara mereka yang telah beraliansi dengan penduduk setempat tetapi kaum pandawa meraih kemenangan dengan korban yang sangat besar untuk diri mereka sendiri hampir semua prajurit mereka gugur dalam suatu pembantai yang besar-besaran beberapa saat sebelum kaum kurawa menyerah mahabrata sendiri meratapi adegan akhir peperangan yang melibatkan pertumpahan darah yang besar pada akhir cerita pangeran yudhistra dari pandawa dalam perjalanan naik ke kehidupan seberang sana menceburkan diri ke sungai gangga yang suci dan surgawi kemudian muncul kembali dengan tubuh manusiawi yang telah terbasu melalui pembasuhan itu tutur cerita ia dibersihkan dari semua kebencian dan kedukaan ia berjumpa lagi dengan adik-adiknya serta kemenakan kemenakannya di lingkungan surgawi dan mereka pun sudah dibersihkan dari segala kebencian dan disanalah mereka tinggal kaum pandawa dan kaum kurawa itu sebagai pahlawan-pahlawan yang telah dibebaskan dari kemarahan manusiawi serta menikmati keberadaan bersama mereka tanpa perseteruan di suatu dunia yang jauh dari ambisi-ambisi para raja terima kasih sudah mampir jangan lupa like dan subscribe kalau suka juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya selamat